Vaksin Sinovac asal Tiongkok akan diuji klinis tahap 3 di Indonesia. Lalu seperti apa vaksin Sinovac ini? Berikut wawancara produser lapangan CNN Indonesia Laisa Nisa bersama dengan Head of Corporate Communication PT Bio Farma. Vaksin Sinovac asal Tiongkok saat ini sudah berada di Indonesia sejak 19 Juli 2020 dan akan segera dilaksanakan uji klinis di kota Bandung dengan menggandeng PT Bio Farma dan juga Universitas Pajajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Head of Corporate Communication PT Bio Farma Pak Ion Siawan. Selamat siang Pak Ion. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Kita boleh beberapa sambil jalan sedikit ya Pak ya? Ya boleh. Bapak boleh diceritakan terlebih dahulu tidak Pak? Awal mula dari kerjasama antara PT Sinovac Biotech dengan PT Bio Farma ini seperti apa? Ya, Sinovac ini dari Tiongkok ya. Itu salah satu produsen vaksin juga yang memang sudah vaksinnya itu sudah terkualifikasi WHO. Nah, kemudian yang kedua itu karena platform teknologi yang dimiliki oleh Sinovac itu sama dengan yang kita miliki di Bio Farma. Sehingga kita melakukan kerjasama ini tidak ada kesulitan karena ada sama platform teknologi. Kemudian yang kedua, Sinovac ini merupakan pertama kali yang berhasil lulus di fase 1, uji klinis fase 1 untuk vaksin COVID-19 di dunia. Jadi dia yang pertama. Makanya kita melakukan kerjasama ini pertama dari sisi kualiti, dia sudah diakui dunia. Yang kedua dari sisi teknologi itu ada kesamaan dengan kita. Karena sebagaimana kita ketahui teknologi pengembangan atau pembuatan vaksin itu kan ada macam-macam ya. Ada vaksin yang rekombinan, ada vaksin yang live attunited, ada juga yang vaksin yang inactivated. Nah, ini yang dikembangkan di sana ini adalah yang sekarang kita akan ujikan itu adalah vaksin inactivated. Itu yang sama yang sudah kita selama ini kita lakukan di Bio Farma. Oke. Pak, kalau terkait vaksin Sinovac yang saat ini sudah berada di Bio Farma ini ya Pak ya. Apakah ini pure produksi dari Sinovac atau Pak PT Bio Farma juga ikut andil dari mulai penelitiannya atau seperti apa Pak? Ya, untuk vaksin yang sampai fase 3 ini, ini adalah pure buatan mereka. Tetapi nanti ke depannya itu ada transfer teknologi juga yang nanti kita ikut memproduksi di sini. Kita akan melakukan transfer teknologi bukan hanya beli vaksinnya dari mereka tetapi kita beli. Kemudian kita ikut di sini memproduksinya dari mungkin dari hilir ya istilah kita tuh dari hilirnya. Jadi ada transfer teknologi dan kita nanti yang akan memproduksi secara massal di Bio Farma ya. Tapi kalau yang sekarang sampai fase 3 ini memang kebuatan dari mereka, dari Sinovac. Lalu untuk vaksin yang saat ini sudah ada di Bio Farma Pak, saat ini vaksinnya sedang diapakan? Apakah disimpan saja sampai menunggu nanti uji klinis tahap 3 atau ada yang harus dilakukan oleh Bio Farma dulu sebelum diuji kliniskan nanti Pak? Ya, betul. Vaksin yang sudah kita terima sejumlah 2.400, itu sebelum kita lakukan fase uji klinis tahap 3, kita melakukan dulu yang namanya uji in vitro di laboratorium. Di Labio Farma kita lakukan uji, ada sterilitinya, kemudian ada uji titernya, nah itu akan kita lakukan. Jadi tidak langsung uji klinis fase 3 tetapi ada pengujian di laboratorium di sana. Makanya kita perlu waktu ada mungkin 2 atau 3 minggu ya. Pak, kelak jika misalnya hasil dari uji klinisnya ini sudah selesai dan dinyatakan lolos ya Pak ya, berarti nanti Bio Farma juga akan ikut memproduksinya ya Pak ya, bukan hanya mendistribusikan saja seperti itu ya Pak ya? Persis, persis seperti itu. Yang tadi saya katakan di awal, kita akan juga transport teknologi dan memang teknologi itu sudah kita kuasai yang tadi inactivated itu. Jadi kita akan memproduksi secara masalnya di kita, di sini, di Bio Farma ya. Lalu apakah sudah ada target bisa nanti produksinya untuk perbulan atau per tahap punya berapa untuk nanti diproduksinya? Oh ya, target untuk tahap awal sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita Bio Farma secara keseluruhan, kita punya kapasitas 2 miliar dosis per tahun. Tapi itu untuk beberapa vaksin. Vaksin yang lainnya kan itu pun tetap harus kita lakukan. Tapi khusus untuk COVID-19 ini, kita punya kapasitas untuk tahap awal itu 100 juta dosis untuk tahun pertama. Nah untuk berikutnya kita memang akan dimaksimalkan sampai 250 juta dosis. Kalau dari hasil uji klinis 1 dan tahap 2 ini, Pak boleh digambarkan nggak sih Pak ketangguhan si Sinovac ini sudah seperti apa sih untuk memerangi COVID-19? Ya, ini dari fase 1 dan fase 2 sudah diketahui ya, ada dari sisi safety dan dosisnya ini. Nah di fase 3 ini kita juga justru harus melihat sejauh mana ininya, apa namanya itu, efikasinya. Efikasinya yang ditimbulkan sehingga dia bisa memprotek seseorang. Tapi kalau dari sisi saintisnya ini mestinya sudah dikatakan sudah memenuhi persyaratan lah untuk menimbulkan kekebalan atau memprotek seseorang dari COVID-19. Pak juga nanti sisi Sinovac ini kan lulus gitu ya Pak, terus bisa dipergunakan. Itu apakah nanti masyarakat menggunakannya cukup satu kali saja lalu akan kebal dari corona ataukah harus dilakukan berulang-ulang imunisasinya atau gimana Pak? Ya, nah itu kalau untuk sisi itu mungkin bisa nanti dari fakultas ke dokteran keempat ya, yang lebih tahu persis. Cuman kalau dari ganggambaran secara umum, untuk yang ini itu kita lakukan penyuntikan dua kali. Hari pertama kemudian nanti hari ke-14 juga disuntikan kembali. Kemudian nanti dilihat antibody-nya nanti setelah 6 bulan dilihat bagaimana hasilnya gitu. Tapi untuk dosis persisnya mungkin nanti dari fakultas ke dokteran keempat ya, yang lebih tahu ya.